Beralik informasi lainnya, Pemirsa membangun Kudus sebagai daerah ramah investasi media grup melalui Yayasan Dharma Bhakti Lestari, menggandeng Universitas Muria Kudus, serta Apindo, menggelar fokus grup discussion di Aula Pertemuan Hotel Gripta Kudus, Jawa Tengah. Dalam diskusi tersebut, dihadiri oleh staff kepresidenan, wakil gubernur Jawa Tengah, Apindo, Jawa Tengah, serta perwakilan pengusaha Kudus. Sebagai kota industri, Kudus merupakan tolak ukur perekonomian yang ada di Jawa Tengah bagian timur. Untuk itu, perlu dilakukan gebrakan-gebrakan agar investasi di Kudus terus meningkat, sehingga dapat menurunkan tarap kemiskinan di Jawa Tengah. Wakil gubernur Jawa Tengah, Tas Yassin, menuturkan pemerintah Jawa Tengah menyambut baik kegiatan tersebut, dan berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah investasi di wilayah Kudus. Sementara itu, Direktur Yayasan Dharma Bhakti Lestari Prof. Adno Lukito mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Kudus yang dikenal sebagai kota industri bisa menjadi daerah ramah investasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Dan Yayasan Dharma Bhakti Lestari selalu berusaha untuk bisa menjadi motor, penggerak dinamisator maupun motivator dari kerajaan itu. Apa fungsi utamanya sebenarnya ini pada bicara bersama baik unsur pemerintah, organisasi non-pemerintah maupun masyarakat. Rekomendasi dari seminar dan FGD ini. Harus ada rekomendasi apa yang bisa dilakukan, dan kalau itu menyangkut lahan, perda. Nanti bisa didorong untuk dikreasi sehingga ramah. Jadi saya berharap muncul ide bagaimana tambal sulam, bagaimana merajut potensi-potensi yang ada di 6 atau 7 kabupaten ini menjadi pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Sehingga nawacita Bapak Presiden menunjuk Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi 7% bisa kita lampu.